Sub indo by broth3rmax Kamu tau kan Zaki itu sudah bertunangan dan semua orang tau kamu ngajarin keluarga saya Bu, saya sama sekali gak ada niatan untuk mendekati mas Zaki Gak ada niatan, terus ini apa? Saya gak tau apa-apa soal ini Bu Gak tau apa-apa, kamu gak usah sok polos terus depan saya deh Perempuan kayak kamu itu selalu aja bikin masalah Gak ada kan Zaki, kalo sampe perusahaan suami saya kenapa-napa Kamu akan tau akibatnya Sosokan Zakirana perempuan yang diduga berbuat hati Zaki Adinata Tunangannya Rachel Wijaya, kan Zakirana perempuan yang diduga berbuat hati Gak, ini gak benar beritanya Aku harus lurusin beritanya nih Saat ini saya sedang berada di kantor perusahaan Natagroup Situasi saat ini nampak semua orang sedang menunggu pihak Natagroup untuk melakukan klarifikasi atas perselingkuhan Zaki Adinata dengan Kan Zakirana Namun kami tidak bisa menghubungi pihak Zaki Adinata dan Bapak Haikal Adinata ataupun pihak yang bersangkutan lainnya ностьII cewe... Aduh Gak dia angkat lagi teleponnya sama Zaki Zacharyrand ureme Sekini ケ食 tu kanUL Kancah kok Sedih begitu mukanya Enggak, enggak, enggak apa-apa Yakin? Iya, enggak apa-apa Mukanya itu kayak stress begitu Aduh, kalau Bapak ke kantor Nanti Bapak tahu lagi berita tentang aku dan Mas Zaki Pokoknya Bapak enggak boleh sampai tahu Bapak pasti shock banget dan bahaya untuk kesehatannya Aku harus minta Bapak di rumah aja Oh, Pak Bapak hari ini enggak usah masuk kerja ya Kok enggak masuk kerja gimana Bapak kan harus kerja Iya, tapi perasaan Kanca lagi enggak enak aja, Pak Bapak enggak usah ya Bapak di rumah aja deh Yang usinya enggak kerja tuh Kamu, kamu belum kesehatannya, belum pulih begini Bermain kerja, Bapak harus kerja Pak, udah deh Pak, sekali aja sekali Bapak dengerin Kanza Pak, udah Pak, Kanza mohon Bapak enggak usah kerja ya Bapak kalau butuh apa-apa, Bapak langsung telfon Kanza aja Kanza bawain dan Bapak enggak usah nonton TV Ya, Kanza mohon Pak Nonton TV? Eh, yaudah kalau kau maksa ya Eh, bakal harus izin dulu sama Kepala Departemen Nggak enak nanti jangan bersihin kantor siapa Iya, iya, Pak Aneh kamu Kayaknya aku harus temuin Mas Zaki deh Untuk bahas masalah ini Aduh, gawat ini Kalau kayak gini caranya kan perusahaan Mas Haikal bisa bangkrut Nggak, nggak, aku nggak mau lagi hidup susah kayak dulu Nggak mau Mana Salma masih di rumah sakit Marco juga masih di rumah sakit Masih koma Ini lagi ditambah masalah baru Oh, makin pusing deh Kepala aku Ini semua gara-gara si Kanza sih Kenapa sih perempuan itu tuh nggak pernah bisa bikin hidup aku tenang? Tidak, Tidak, Tidak Mas, Mas Haikal, kamu kenapa mas? Aku nggak tau, darahnya sakit deh, susah nafas Ya ampun Pak Yono, kenapa dibawa pulang sih? Kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Eh, Liza udah, aku yang minta dianterin ke sini Ya udah, kalau gitu biar aku bantu ya Nanti aku panggil-panggil dokter aja ke sini buat peksa kamu Ayo, ayo, ayo Sumi, Sumi, solong bikin minum buat Bapak Ya ampun, gue Liza Udah cepetan, bikin Sumi, udah bikin minum sana Ya baik, Bu Ya ampun Aduh, ini Mas Zaki mana sih? Mas Zaki tau nggak sih berita ini? Ini telfon-telfon nggak diangkat sih Tumpah kan saja tuh Ini dia apa ini? Eh, apa bener Pak? Membunuh Zaki ini di Panja Sudah berapa lama Kakak kenal Kak Zaki? Apa Mbak Kanjir tau, Zaki sudah punya tunangan Apa bener Kak Cil temannya Mbak Kanjir? Jawab beritanyaan dong Kak Tolong penjelasannya Helah, kenapa jadi begini? Aku malu Tau, Mbak 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 Setiap kali aku deket sama kamu Selalu ada masalah yang muncul mas Bahkan saat aku mencoba untuk jauh dari kamu Kamu tetap maksa untuk mendekat ke aku Meskipun kamu tahu Aku cuma bawa masalah ke hidup kamu Tapi kamu selalu datang ke aku tanpa takut Ya Allah aku harus ngapain lagi Semua hal yang aku lakukan cuma jadi beban dan masalah untuk semua orang Terutama untuk kamu mas Aku gak nyangka Ternyata berita ini sangat menguntungkan aku Pasti sekarang Zaki dan keluarganya lagi kebingungan Semua media kok menjatuhkan mereka Ini semua salah kamu sendiri Zaki Harusnya ini semua bisa gak terjadi Seandainya kamu berhenti kejar-kejar Kanza Kamu sih keras kepala Ini semua perbuatan kamu kan Rachel Kok malah jadi aku sih Kamu gak sadar ya Aku tuh disini jadi korban Aku juga banyak saham di perusahaan mereka Kamu lihat foto ini ya Hati aku tuh hancur lihat foto ini Bisa-bisanya kamu bilang ini gara-gara Aku kah dimana hati nerani kamu Mungkin orang lain bisa simpatik dengan kata-kata kamu Tapi gak dengan aku Aku ingetin kamu ya Berhenti lakuin semua ini Dan berhenti jatuhin Kanza dan Zaki Jelas-jelas aku yang disini jadi korban Jelas-jelas aku yang direbut kebahagiaannya Dokter, gimana sekarang kondisi suami saya? Pak Haikal harus istirahat total Karena tekanan darahnya terlalu tinggi Ini bisa mempengaruhi kondisi Pak Haikal Saya juga minta Pak Haikal jangan terlalu mikir yang berat Usahakan dirinya tenang Kemudian saya sarankan Pola makannya dijaga Baik dok Baik bu, kalau begitu saya permisi Silahkan dok Mari Terima kasih dokter Gimana kamu, masih sakit dadanya Udah enggak Gimana Aku gak banyak pikiran Masalahnya bertubi-tubi Ini semua gara-gara Zaki sama Kanza Coba aja mas Kamu gak pilih Zaki sebagai kepala pemimpinan perusahaan Pasti nasib Natagroup tuh gak akan kayak gini Karena sekarang semua orang, semua media itu selalu mengikuti semua gerak-geriknya Zaki Mereka bahkan menilai bagaimana nasib perusahaan Natagroup kalau di tangan Zaki Sedangkan mas tau sendiri kan Zaki itu orang keras kepala banget mas Dia gak pernah mikir gimana sih perusahaan Yang dia pikirin cuma gimana dirinya sendiri Kayak egoisannya sendiri Bahkan Dia juga gak memandang kamu yang berjuang keras dari Nau untuk membangun perusahaan Natagroup Harusnya kamu juga gak pilih kasih dong sama Salman Dia kan selama ini juga selalu loyal sama perusahaan Bahkan semua permintaan kamu selalu dia turutin Aku juga gak bermaksud untuk untuk pilih kasih dan memang enggak Cuma aku pikir semua itu bisa berjalan sesuai rencanaku Aku pikir semua bisa baik-baik aja dengan Zaki yang mengendalikan perusahaan Aku juga gak nyangka kan seperti ini sekarang Maafkan aku ya Kalau kamu berpikir seperti itu Ya mas tapi Seandainya aja kamu sedikit percaya sama Salman Ya aku tau Salman itu kan memang Cuma anak diri kamu Ya siapalah dia Apalagi orang-orang dan media itu selalu memandang dia itu belum pantas untuk disandingkan dengan kamu Bahkan Zaki dia kehebatan kalian Tolong jangan bicara seperti itu Semoga omongan aku bikin Mas Haikal jadi sadar Kalau Zaki itu hanya bikin masalah terus Setelah itu Mas Haikal bisa menunjuk Salman sebagai penerusnya Aku bukan jodohnya Kan Zah Kan Zah bukan pintu dong Kan Zah cepetan bukan pintu Kan Zah Sumi Pak Haji Ada apa Sumi Pak Haji di dalam ada Kan Zah gak? Kan Zah kan kerja gimana kamu Ya ampun Kan Zah Kok dia malah masuk kerja sih padahal kan dia belum sehat banget Bener-bener ya itu anak gak bisa banget diem di rumah Kan Zah Kan Zah jadi mau pusing sekarang Kan Zah belum lagi ditambah masalah yang dateng Masalah Emang ada masalah apa lagi Sumi Itu loh Pak soal si Kan Zah Beritanya itu lagi viral banget sekarang Soalnya Kan Zah itu banyak banget fotonya sama Mas Zaki yang sudah beredar dimana-mana Kan ada beredar di TV di majalah dulu Makasih Lapor Iya Pak Masa Aduh gawat Berita tentang Zaki Adinata yang digadang-gadangkan akan menjadi penerus perusahaan Nata Group Milik Haikal Adinata Kini terlibat cinta terlarang dengan wanita bernama Ganza Kirana Padahal seperti yang sudah diketahui Zaki Adinata sudah bertunangan dengan Rachel Ujaya Putri penerus Nijaya Group Perusahaan Nijaya Group juga sudah banyak berinvestasi di perusahaan Nata Group Astagfirullahaladzim Fitnah apa lagi ini Bisa-bisanya mereka bikin berita seperti ini Pantuskan saya gak boleh bapak nonton televisi Lihat takut bapak lihat berita ini Berarti Sofie tadi keceplosan Ya ampun Mas Aku bener-bener gak nyangka banget nih mas Kalau masalahnya akan jadi seh bohi ini Aku bener-bener gak enak banget mas Kamu dan keluarga kamu jadi korban fitnah jadinya Apalagi Pak Haikal Dari semua masalah ini Pak Haikal yang paling terancam mas Ganza kamu tenang dulu ya Kamu jangan terlalu panik Aku pasti akan beresin ini semua Kamu percayakan sama aku Ini semua itu emang gara-gara aku mas Udah lah Kanza kamu jangan terlalu sedih Kamu gak usah terlalu pikirin deh Kamu harus inget tiga hal ya Pertama Kamu gak boleh kemakan berita kayak gini Kamu tenang Kamu harus kuat Dan kedua Ini semua bukan salah kamu Kamu kan korban disini Dan ketiga Kamu jangan pernah jauh dari aku ya Karena deket sama kamu Itu sumber kekuatan aku Halo Halo Pak Pak Zaki bisa balik ke rumah sekarang gak? Pak Haikal udah liat semua beritanya Saya khawatir sama kesehatannya Pak Haikal Jadi Papa udah liat semuanya? Yaudah Oke Gue ke sana sekarang Thank you Aku balik dulu ya Iya mas Hati-hati di jalan mas Muat ya Aku titipkan The end Terima kasih.